Saudara penyerapan gabah petani oleh Badan Urusan Logistik Subdif Rejember Jawa Timur menurun akibat kekeringan yang melanda sejumlah wilayah pertanian. Meski demikian pihak bulog tetap menargetkan 35.000 ton beras tercapai di akhir tahun 2019 agar tidak terjadi kelangkaan beras. Penyerapan gabah kering giling atau GKG dari petani turun menjadi 4.000 ton sejak awal bulan Agustus 2019. Padahal dalam kondisi normal, bulog Kabupaten Jember Jawa Timur mampu menyerap GKG petani sebanyak 5.000 ton per bulan. Penurunan terjadi karena petani gagal panen di musim kemarau sehingga hasil produksi tidak maksimal. Meski penyerapan gabah menurun namun pihak bulog tetap menargetkan pengadaan beras sebesar 35.000 ton di akhir tahun 2019. Memasuki minggu kedua bulan September 2019, stok beras di gudang penyimpanan bulog sudah mencapai 23.000 ton atau sebesar 70% dari target awal. Untuk mencapai target tersebut, bulog akan melakukan langkah strategis selama 4 bulan ke depan agar tidak terjadi kelangkaan beras yang dapat memicu kenaikan harga. Memang kita sadari untuk bulan-bulan Agustus September ini memang cukup berkurang untuk pengadaan kita untuk pasokan serapan beras dari petani. Karena memang kita di target kita waktu itu kan di masa-masa panen yang lalu, sudah cukup banyak kita serap dari masing-masing petani. Saat ini bagaimanapun tetap kita optimal dan untuk menyerap dari masing-masing petani dan malu mitra-mitra mereka.